Intro Komisaris Utama PT. Pertamina Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan Direktur Utama PT. Pertamina Nike Budiawati dipanggil oleh Menteri BUMN Erick Tohir ke kantornya. Pemenggaraan ini terjadi seiring dengan rumor bahwa posisi Ahok akan bergeser ke Direktur Utama PT. Pertamina menggantikan Nike. Terkait hal tersebut, Erick mengungkapkan sejumlah hasil dari pertemuan itu. Dikutip dari Kompas.com, kedatangan Ahok dan Nike ke Kementerian BUMN terjadi di hari yang berbeda. Ahok datang pada selasa 18 Juli, sedangkan Nike pada Kamis 20 Juli. Ditanya soal rumor perpindahan Ahok jadi Dirut PT. Pertamina, Erick mengatakan bahwa hal tersebut adalah biasa. Masih begitu, Erick belum dapat memastikan soal pergeseran di tubuh PT. Pertamina. Erick mengaku dirinya terus mendorong sinkronisasi antara kluster BUMN. Dikatakan oleh Erick, saat ini Pertamina masih memiliki sejumlah proyek yang perlu segera diselesaikan. Satu diantaranya, soal proyek pembangunan pembangkit panas bumi atau geotermal yang bekerja sama dengan PT. Pelan Persero dan PT. Geodipa Energi. Ada pun dalam pertemuannya dengan Nike, hal yang dibahas satu diantaranya adalah kerjasama dengan PT. Rekayasa Industri atau Rekin yang merupakan anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia Persero. Sebelumnya, Ahoks ada konfirmasi mengaku kedatangannya ke kantor Erick Thohir bukan membahas soal perubahan direksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!